Pemirsa gempa Mahdi Tudo 7,1 mengguncang Maluku Utara pada malam ini. BMKG menyarankan warga untuk mengungsi kedataran yang lebih tinggi karena gempa berpotensi tsunami. Gempa dilaporkan tidak hanya mengguncang Maluku Utara, tapi juga di Sulawesi Utara pada malam ini. BMKG menyarankan warga untuk mengungsi kedataran yang lebih tinggi karena gempa berpotensi tsunami. Berdasarkan dari akun Twitter BMKG, pusat gempa berada di koordinat 1,63 lintang utara dan 126,49 derajat bujur timur. Pusat gempa sekitar 134 km sebelah barat Laut Jailolo. Kedalaman gempa berada di 10 km. Yang Anda saksikan saat ini adalah informasi yang kami terima dari BMKG, yang juga dapat Anda lihat dari aplikasi BMKG. Dan hingga saat ini BMKG belum menghentikan status potensi tsunami. Dan tadi berdasarkan informasi kami peroleh, memang pemutahiran data ini dilakukan hingga 2 jam ke depan. Sejak pertama kalinya gempa terjadi, yaitu sekitar pukul 1 lebih 17 waktu Indonesia Timur. Namun yang terpenting adalah himbawan kepada masyarakat untuk tidak panik, namun tetap mengutamakan keselamatan, sehingga harus mengevakuasi diri secara mandiri ke tempat yang dianggap lebih aman, jauh dari konstruksi bangunan. Dan jika memang sedang berada dalam bangunan ataupun rumah, untuk dapat menyelamatkan diri, yaitu melindungi area kepala terlebih dahulu, jika memang tidak dapat keluar dari area tersebut. Untuk kawasan bibir pantai sendiri sampai dengan saat ini, pantauan yang dilakukan bahwa belum ada perubahan permukaan air laut. Terima kasih telah menonton!